Pemirsa perekrutan teroris semakin sulit terdeteksi karena jaringan mereka kerap menggunakan media sosial untuk mencari anggota baru. Meski begitu, polisi mengakui telah mengantongi pola-pola perekrutan jaringan teroris. Polri mengungkap fenomena dalam jaringan terorisme di Indonesia yang berkembang selama beberapa waktu terakhir. Sebanyak 40 terduga teroris telah ditangkap sejak peristiwa penusukan Menkopol Hukam Biranto pada 10 Oktober lalu. Jaringan ini berkembang dan melakukan komunikasi secara virtual atau online. Polisi menyebut kelompok ini kerap berkomunikasi secara intens baik melalui media sosial. Bahkan mereka kerap mempelajari cara membuat bom melalui media sosial. Melakukan interaksi lewat media sosial, yaitu salah satu platform. Mungkin sudah tahu platform apa, grup WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan mereka berkomunikasi dan berinteraksi di sana. Sampai dengan interaksinya, mereka melakukan diskusi tentang ideologi mereka. Ideologi mereka ini kan beda dengan ideologi-ideologi lain. Walaupun kelompok ini, kita pastikan berafiliasi kepada ISIS. Kita pastikan. Abu Bakar Bakdadi. Sampai mereka berinteraksi dan berdiskusi untuk merakit bom di media online tersebut. Pengamat terorisme melihat penggunaan media sosial yang mampu menjangkau berbagai daerah dan kalangan dianggap menjadi wadah yang tepat bagi teroris untuk mencari anggota baru. Teroris pun terbilang cukup cerdik dalam menggunakan media sosial sehingga sulit terlacak pemerintah. Kalau media sosial itu kan hanya temporar saja. Terus menerus itu tidak ada. Kalau orang sudah oke, bergerak. Pasti tidak ada lagi itu. Nanti orang lain lagi yang sama. Mulai sedikit-sedikit, begitu sudah mulai besar, hilang lagi. Yang seperti ini tidak pernah dicatat. Apakah sudah diselidiki oleh intelijen Indonesia terkait dengan pola-pola gerakan yang menggunakan medsos. 40 terduga teroris yang ditangkap polisi termasuk dalam jaringan Jamaah Ansur Daulah atau CAD. Mereka terafiliasi dan telah berbayat kepada ISIS. CAD kerap berulah menyerang petugas atau siapa saja yang mereka cap sebagai togut. Penyerangan atau amalia yang dilakukan teroris ini dilakukan sebagai realisasi kesetiaan terhadap pemahaman kelompoknya. Inilah yang kemudian menjadi keharusan bagi teroris jaringan CAD untuk melakukan aksi.